Sederet artis hampir dipastikan gagal melenggang kesenayan. Popularitas plus gelontoran fulus untuk kampanye ternyata tak cukup untuk menjamin dan menghantarkan para selebriti ke kursi dewan yang terhormat. Sementara itu, Komeng yang diam-diam tanpa gembar-gembor mendaftar untuk jadi anggota DPD dari Dapil, Jawa Barat, di luar dugaan, meraup suara yang sangat tinggi. Nyaris tanpa keluar uang dan tanpa kampanye jorjoran, lantas apa rahasia Komeng bisa memenangkan hati rakyat? Good People, dalam sensasi kontroversi, inilah potret kesuksesan dan kegagalan para artis yang berusaha melenggang kesenayan. Apa kurangnya Chris Dayanti? Seorang diva yang sudah duduk di kursi dewan perwakilan rakyat, di luar dugaan gagal terpilih lagi sebagai anggota dewan rakyat yang terhormat. KD tidak sendirian. Fena Melinda, Anang Hermansyah, Aldi Tahir, Torik Halilintar, Gilang Dirga, dan yang lainnya, besar kemungkinan tidak berhasil menjejakan kaki di gedung dewan perwakilan rakyat. Popularitas dan gelontoran uang selama kampanye rupanya tidak otomatis bisa membeli suara rakyat. Mereka harus legowo. Karena gagal menjadi wakil rakyat, sekalipun telah mengorbankan banyak harta dan juga tenaga selama kampanye. Terima kasih telah menonton. Yang pasti gue tetap di politik, gue akan tetap berpolitik, jadi mengenai bagaimana lima tahun lagi, ada kemungkinan abisan gue akan tetap akan menjejakan. Meski banyak yang gagal, namun ada lebih banyak selebriti yang sukses melenggang kesenayan. Feral Bramasta, Denny Cagur, Meli Guslo, Pasya Uwo, Dina Lorenza, Once, Nafa Urbah, dan termasuk Komeng yang mencetak sejarah karena sukses meraup suara tertinggi hingga lima juta lebih. Komeng tidak hanya sukses menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah, namun ia juga berhasil memberi contoh menjadi wakil rakyat tidak perlu mengandalkan gelontoran uang. Ketika hati rakyat mampu disentuh, kursi Dewan pun dengan sendirinya menjadi miliknya. Komeng bahkan tak perlu mencetak banyak spanduk, tak perlu pergi ke Tataria sebelum berfoto, apalagi sampai memakai jas yang harganya puluhan juta rupiah. Kesederhanaan dan ketulusan hati untuk mengabdi pada rakyat menjadi kunci kesuksesan Komeng meraih simpati dan restu dari masyarakat. Kesederhanaan dan ketulusan hati untuk mengabdi kepada negara, kepada masyarakat. Ya pastilah, dalam arti kita bahagia melihat teman juga tercapai cita-citanya seperti itu. Dia pengen mengangkat banget tokoh komedian Indonesia itu Bing Selamat itu tanggal 27 September itu akan dijadikan hari komedi. Insya Allah mudah-mudahan setelah dia duduk di Dewan nanti bisa mewakili suara-suara seniman. Dan kedua, kita berharap dari Komeng ini mudah-mudahan dunia kesenian apapun bentuknya bisa semarak lagi. Semoga apa yang rakyat amanahkan, yang Tuhan amanahkan, Komeng bisa menjadi wakil yang dipercaya, wakil yang amanah. Dan betul-betul bisa memberikan subangsi yang sesungguhnya untuk bangsa ini yang melalui profesi jasaran yaitu sebagai seorang senator.